Masih bersama saya, Wieloresa, dalam Kompas Pekalungan. Beralih ke berita lain saudara, Polores Pekalungan Kota bersama sejumlah mahasiswa melaksanakan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BPM. Penyaluran Bansos ini dipimpin langsung oleh Kapolores AKBP Wahyu Rohadi. Sejumlah golongan masyarakat yang disasar Bansos ini adalah pengemudi ojek online, tukang becak, dan lainnya. Ada pun jumlah paket yang disalurkan mencapai seribu paket bantuan di lima titik lokasi yang ada di kota Pekalungan. Salah seorang pengemudi ojek online mengapresiasi langkah Polores Pekalungan Kota membantu dirinya dan teman-temannya ini. Dia berharap bantuan ini bisa berkesinambungan. Harapan kami ini bisa membantu kami-kami yang ada di ojek online. Sementara itu, Kapolores Pekalungan Kota mengatakan bantuan ini disalurkan kepada warga terdampak kenaikan harga BPM untuk meringankan beban ekonomi mereka akibat kenaikan harga BPM beberapa waktu lalu. Kapolores berharap masyarakat tidak terpancing untuk melakukan kegiatan yang anarkis atau terprovokasi dengan ajakan yang tujuannya merusak keterdiban dan ketenangan warga. Awanegus, Kompas TV, Pekalungan